China diterpa krisis energi listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, krisis listrik ini juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Krisis energi listrik China disebabkan berbagai alasan diantaranya melonjaknya harga batu bara dan gas alam serta upaya pemerintah China dalam mengurangi emisi karbon. Pemadaman listrik telah dilakukan di beberapa provinsi bagian utara di Kuangtong misalnya. Pemerintah daerah setempat telah meminta warganya untuk menjaga suhu AC di atas 26 derajat Celcius untuk mencegah krisis listrik yang semakin meluas. Di beberapa provinsi, pemerintah China juga telah meminta industri untuk mengurangi aktivitasnya. Sejumlah pemasok utama Apple dan Tesla misalnya telah memutuskan untuk menghentikan produksi di beberapa fasilitas produksi di China. Asson Precision Engineering, perakit iPhone terbesar di dunia dan pemasok suku cadang Apple dan Tesla telah menangguhkan produksinya dari minggu hingga Jumat. di fasilitasnya di kota Kunshan, China.